Pemisah tergerus derasnya air hujan, jalan sepanjang 50 meter di Kabupaten Cianjur, Longsor, hingga setengah badan jalan Amles, sedalam 20 meter. Untuk mengantisipasi penumpukan kedaraan, petugas memperlakukan buka-tutup jalur sambil proses evakuasi material Longsor dilakukan. Dengan menerjunkan satu unit alat berat, petugas pekerjaan umum Bina Marga Provinsi Jawa Barat langsung berusaha mengeruk material Longsor yang menutupi jalan. Sempat tak bisa dilalui kendaraan, petugas pun mengkikis tebing di sebelah kanan jalan agar kendaraan roda 4 bisa melintas. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sukanagara, Cianjur, sejak sore hingga Rabu malam, mengakibatkan jalan sepanjang 50 meter di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Longsor. Akibatnya arus kendaraan sempat terputus sementara waktu, mengingat setengah badan jalan ambles hingga kedalaman 20 meter. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu, mengingat lokasi jalan utama penghubung Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Pagelaran itu jauh dari pengukiman warga. Menunggu proses evakuasi dilakukan, petugas kepolisian sektor Sukanagara memberlakukan buka tutup jalur. Telah terjadi longsor jalan raya Sukanagara Pagelaran akibat dari hujan, akibat dari hujan, deras, kemudian dari tebing, dari tebing itu, dari bawah tebing, longsor. Jadi air itu dari bawah, sehingga terkikis, sehingga terkikis ke sungai gitu. Jalur ambles itu merupakan akses utama Kabupaten Cianjur menuju wilayah selatan Cianjur. Menunggu proses perbaikan jalan dilakukan pihak Bina Marga, untuk sementara arus kendaraan diberlakukan buka tutup secara bergantian. Sementara itu, untuk keselamatan para pengguna jalan, petugas kepolisian mengimbau para pengendara tetap berhati-hati saat melintas, mengingat intensitas hujan yang masih cukup tinggi di wilayah itu. Harry Setiawan, Bandung TV